Pemungutan suara di daerah masing-masing Pemungutan suara di daerah Tangerang Selatan, Banten Kita akan mendengar laporan langsung dari rekan kami Irfan Tanjung Irfan silahkan laporan Anda Ya selamat pagi Dorotia dan juga saudara Untuk proses pencoblosan di TPS 29 Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan ini Sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi Dan dimana memang hingga pukul 8 pagi ini Kurang lebih begitu kami masih bisa menghitung jari Berapa jumlah dari masyarakat yang ingin melakukan Ataupun menggunakan hak suaranya di TPS 29 Ciputat, Kota Tangerang Selatan ini Dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan Baik itu yang dilakukan oleh petugas KPPS Begitu juga dengan masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan Sejumlah perlengkapan protokol kesehatan telah disediakan oleh petugas KPPS Mulai dari menyediakan tempat mencuci tangan Yang dimana tempat mencuci tangan ini digunakan oleh masyarakat sebelum nantinya Untuk menggunakan hak suara mereka Kemudian terkait dengan penyemprotan disinfetan juga telah dilakukan Sebelum pencoblosan ini dimulai Dilakukan di seluruh area Mulai dari kursi, meja hingga bilik pemungutan suara Dorothea, terkait dengan persiapan dari paslo nomor urut 1 Yakni Muhammad Tadi kami sempat memantau secara langsung kediamannya Memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Muhammad Bahkan pintu kediamannya juga tertutup rapat Namun informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya Muhammad akan tiba Untuk menggunakan hak suaranya di TPS 29 ini Sekitar pukul kurang lebih antara 9 sampai 10 pagi ini Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa nantinya Muhammad juga akan didampingi Oleh calon wakilnya Yaitu Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumos Dan seperti yang kita ketahui bahwa Saraswati memang tidak menggunakan hak suaranya Di Pilkada Kota Tangerang Selatan ini Dikarenakan masih berstatus KTP DKI Jakarta Usai melakukan pencoblosan paslo ini juga akan melakukan mobilisasi Ke beberapa TPS yang ada di Kota Tangerang Selatan Untuk menyaksikan selangsung bagaimana jalannya pemungutan suara di hari ini Dorothea Irfan Tanjung terima kasih untuk informasinya Selamat bertugas kembali Nampaknya di TPS 29 Proses pencoblosan sudah mulai dilaksanakan Informasi tadi saudara demikian Liputan amat terkini Pilkada Sehat Nantikan informasi lainnya Seputar Pilkada Sentak dari berbagai daerah satu jam mendatang Saya Dorothea Iyubamit, sampai jumpa Salam SCTV Terima kasih